Di film ini, diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak kelahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tang San, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut, ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tang San bertemu dengan seluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tang San lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan seluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari seluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya ia berhasil mengusir seluman itu. Tang San dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut Roh Pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tang San yang bahkan belum membangkitkan kekuatan Roh Pelindungnya tetapi sudah mampu membutakan mata seluman roh. Sesampainya di rumah Tang San menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tang San juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun. Juga ia selalu merahasiakan cerita di balik kematian ibunya yang membuat Tang San selalu bertanya-tanya. Di tempat lain, kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tang San untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tang San untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tang San membakar buku yang telah Tang San pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Karena diliputi rasa penasaran, besoknya Tang San pergi ke tempat ujian tes. Tetapi karena menghormati ayahnya, ia tidak ikut serta dan hanya mengintip dari jendela untuk melihat anak-anak lain membangkitkan kekuatan roh pelindungnya. Suyanto yang mengetahuinya menyuruh Tang San agar mencobanya, karena tidak ada salahnya membangkitkan roh pelindung. Dan akhirnya terungkap dari tangan kanannya bahwa Tang San memiliki roh pelindung jenis tanaman, yakni rumput biru perak. Sayangnya, ia sedikit kecewa karena Suyanto mengatakan tidak ada yang spesial dari jenis ini karena lumrah dimiliki oleh orang-orang biasa. Lanjut ke tes tahap kedua yang dapat menunjukkan tingkat kekuatan dari roh pelindung. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena berbanding terbalik dengan jenis roh pelindungnya yang biasa-biasa saja karena roh pelindungnya memiliki kekuatan roh penuh yang sangat langka. Di tangan kirinya, Tang San merasa telah membangkitkan kekuatan roh pelindung yang lain, namun ia memilih untuk menyembunyikannya. Karena keistimewanya inilah, Suyanto memberikan undangan kepada Tang San untuk bergabung dengan balai roh pelindung. Setibanya di rumah, Tang San berterus terang kepada ayahnya kalau ia tadi siang mengikuti ujian dan telah berhasil membangkitkan roh pelindung di tangan kanannya, yakni rumput biru perak. Selain itu, di tangan kirinya ia juga telah membangkitkan roh pelindung yang lain. Hal ini membuatnya memiliki roh pelindung ganda. Kemudian sang ayah meminta Tang San berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatan itu. Terlihat sebuah palu hitam muncul yang diketahui bernama Huotian. Sang ayah lalu menyuruh putranya tersebut agar menjembujikan kekuatan tangan kirinya dari siapapun, dan menjelaskan bahwa palu itu harus ia gunakan untuk melindungi roh pelindung di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah melihat potensi putranya, sang ayah mengizinkan Tang San untuk menerima undangan itu dengan dua syarat. Yang pertama, Tang San di sana hanya boleh belajar tanpa bergabung dengan balai roh pelindung. Dan untuk syarat kedua, Tang San harus membuat sebuah jarum besi dengan memukul besi berulang kali di titik yang sama. Singkat cerita, dengan kerja kerasnya menampah besi itu berhari-hari, Tang San berhasil membuat jarum besi tersebut. Dan akhirnya dengan ditemani kepala desa, ia pun berangkat memenuhi undangan tersebut ke kota Nauding. Sebelum berangkat, sang ayah juga menjanjikan dan kalau Tang San berhasil menjadi seorang master roh terkuat, ia akan menceritakan mengenai ibunya. Singkat cerita, sampelah ia di Akademi Balai Roh Pelindung. Di depan pintu, ia bertemu dengan Master Xiao, seorang petugas di tempat tersebut. Tang San lalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu rumput biru perak, namun Master Xiao terlihat kurang tertarik. Di sana ia juga bertemu dengan siswa lain yang diketahui anak wali kota di kota tersebut, dan asistennya yang juga menjadi siswa di akademi ini. Sempat terjadi pertikean di antara mereka karena anak wali kota ini benar-benar sombong. Tang San lalu menceritakan kalau ia menerima undangan dari Suyanto karena memiliki kekuatan roh penuh yang sangat spesial. Mendengar hal itu, Master Xiao mengejarnya dan mulai menunjukkan ketertarikannya dengan Tang San. Ia kemudian menyuruh Tang San untuk menunjukkan tangan kirinya karena berdasarkan penelitiannya ia berteori kalau pemilik jenis roh pelindung rumput biru perak memiliki roh pelindung ganda. Tetapi Tang San langsung menyangkalnya dengan mengatakan kalau ia hanya memiliki satu jenis roh pelindung. Kemudian Master Xiao berbaik hati mengantar Tang San menuju asramanya. Di perjalanan, ia menceritakan bahwa diharuskan bagi siswa baru untuk membunuh kelinci demi melatih keberanian membunuh. Karena untuk menjadi seorang Master Roh nantinya akan membunuh roh seluman demi mendapatkan cincin roh yang berguna meningkatkan kekuatannya. Tetapi Tang San yang tidak setuju dengan hal itu pergi untuk membebaskan kelinci-kelinci itu. Menurutnya membunuh tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyiksaan. Kekuatan sejati bukan untuk membunuh, melainkan untuk melindungi. Ia menentang anak wali kota yang membuat hubungan mereka semakin memanas. Terlihat dari kejauhan, seorang gadis bernama Xiao Wu juga merupakan siswa baru, mengamati mereka dan cukup terkesan dengan sikap baik hati Tang San. Setibanya di asrama, Tang San bertemu dengan siswa barnu yang bernama Hua Seng yang memiliki kekuatan roh pelindung harimau. Ia mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat sehingga ia sangat layak menjadi ketua asrama. Tak lama setelah itu, Xiao Wu datang dan mengatakan bahwa ia juga akan tinggal di asrama tersebut dan akan tidur di sebelah Tang San. Namun selaku ketua asrama, Hua Seng menolak hal itu. Sampai akhirnya Xiao Wu menantangnya bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Semuanya pun dibuat sangat tercengang karena bahkan tanpa kekuatan roh pelindungnya, Xiao Wu bisa menang telak. Menyaksikan hal itu, seisi asrama pun mengakuinya sebagai ketua yang baru. Tak lama setelah itu, petugas dari asrama wanita datang untuk membawa Xiao Wu karena ternyata ia salah menempatkan Xiao Wu yang harusnya berada di asrama wanita. Singkat cerita, Tang San pergi menemui seorang pandai besi di dekat sana untuk melamar pekerjaan mengingat finansialnya yang kurang baik. Di sini Tang San langsung menunjukkan kemampuan menempa besinya yang nampak sangat profesional sehingga ia pun diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Malam harinya, sepulang kerja, Tang San kembali ke asrama untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Xiao Wu yang menyelinap datang dan tidur di sebelahnya. Tang San yang terlihat kelelahan karena sudah bekerja seharian mengabaikan hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai mimpi belaka. Baru di pagi harinya, semuanya pun dibuat sangat heboh karena hal itu ternyata benar-benar nyata. Sementara itu, anak wali kota yang masih penasaran dengan Xiao Wu pergi menemuinya untuk mengajak makan bersama. Namun Xiao Wu menolak ajakan tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tang San. Hal ini membuat si anak wali kota tersinggung dan mulai menaruh kebencian kepada Tang San. Setelah jam makan siang, kelas pertama pun dimulai. Anak wali kota yang angkuh menantang Tang San untuk separing sekaligus melampiaskan amarannya sebelumnya. Akan tetapi, ia justru dipermalukan karena Tang San yang terlihat lebih unggul berkat hasil latihan di desa menggunakan buku pemberian ayahnya. Di pelajaran selanjutnya, anak wali kota yang tak bisa menerima kekelahan kembali menyerang Tang San. Namun hasilnya pun tetap sama saja. Kali ini Xiao Wu juga membantu untuk memberi pelajaran anak sombong tersebut. Sang Guru lantas memisahkan mereka dan menghukum Tang San dan juga Xiao Wu untuk menyapu halaman di depan. Dan lagi-lagi, bersama asistennya, anak wali kota berbuat usil mengerjai mereka dengan memasang jebakan petasan. Sayangnya, anak si wali kota harus menelan kekalahannya untuk sekian kali karena dengan mata ungu milik Tang San, ia dapat melihat jebakan itu dan membalikan situasi yang diharapkan. Kembali ke dalam kelas, semua siswa menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tang San juga memperlihatkan roh pelindungnya yang berupa rumput biru perak yang kemudian meminta Sang Guru untuk melatihnya agar bisa digunakan dalam pertempuran. Namun Sang Guru malah mengatakan kalau roh pelindung rumput adalah roh pelindung terlemah yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Lantas ia pun menyarankan Tang San untuk menjadi master teori saja untuk menjadi seorang guru. Merasa tak puas dengan jawaban itu, Tang San pergi menemui Master Xiao untuk meminta pendapatnya. Dan benar saja, Master Xiao memiliki pandangan berbeda dengan mengatakan tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada hanya penggunanya saja yang tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menyarankan Tang San agar berkonsentrasi untuk mengamati karakteristik dari roh pelindungnya. Singkatnya dengan bantuan Xiao yang tanpa ia sengaja, Tang San berhasil memahami karakteristik yang dimaksud. Lantas ia pun segera mengabarkan apa yang pelayan temukan ke Master Xiao. Setelah itu, Master Xiao memimbing Tang San untuk mengeluarkan perwujudan dari roh pelindung rumputnya, juga menyarankan agar menjadi master roh tipe pengontrol. Hal ini karena roh pelindung milik Tang San berupa benda hidup yang sangat fleksibel. Ternyata saran dari Master Xiao cukup berguna. Tang San pun berhasil mengembangkan rumput kecilnya menjadi sebuah tali akar pohon meskipun ia belum bisa mengontrolnya sama sekali. Keesokan harinya, Tang San dan Xiao pergi ke Akademi untuk menghadiri acara pemilihan perkumpulan ketua Master Roh Akademi. Di perjalanan, perhatian mereka dialihkan dengan arak-arakan heboh yang diketahui rombongan yang mengawal sang wali kota. Xiao Wu sangat geram melihat kelakuan rombongan tersebut yang sangat barbar merusak apapun yang mereka lewati. Bukankah sebagai seorang pemimpin harus mencerminkan sikap baik dan peduli terhadap rakyatnya. Namun di sini yang terlihat sangatlah berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di Akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak Pak Wali Kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di Akademi. Tang San yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor seluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu diharuskan bagi setiap Master Roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor seluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu seluman roh sendiri. Malam harinya, Tang San menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Shippo yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak seluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik karena roh pelindungnya pasti akan kembali tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tang San membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktunya bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tang San berniat menantangnya. Namun Tang San tidak ada di sana dan ia mendapatkan informasi kalau Tang San sedang berada di hutan berburu untuk mencari seluman roh. Bersama asistennya, ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan seluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari seluman roh tersebut. Dimana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia seluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawanya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tang San. Di tengah obrolan mereka, Serigala Hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiao Wu pun kemudian mengajak Tang San lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tang San sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana, ia pun berhasil menemukan Tang San dan Xiao Wu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tang San karena selalu mempermalukannya di depan umum mengancam akan membunuhnya. Namun, ia memberinya pilihan. Jika Tang San menyerahkan Xiao Wu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tang San pun sudah jelas. Ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Sing Pau, roh pelindung milik Master Xiao muncul dari semak-semak yang diikuti roh seleman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing seleman roh ular untuk keluar mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh seleman ular tersebut. seleman ular itu kemudian mengamuk, mengejar Tang San dan melukai Master Xiao sampai akhirnya ketiganya pun bekerjasama untuk melumpuhkan seleman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tang San untuk menyerap kicin roh dari sang seleman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tang San cukup mampu untuk menampung kekuatan seleman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao melarangnya. Karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiao yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak wali kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap kicin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.